Mari kita memasuki bagian yang terakhir dari surat 2 Yohanes, kita hanya khusus akan berbicara tentang ajaran sesat pada pagi hari ini. Bagian yang terakhir dari surat 2 Yohanes akan saya bahas pada surat 3 Yohanes bagian akhir yang juga menulis hal yang sama. Tapi pagi ini kita akan membaca keseluruhannya mulai dengan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita membaca bergantian. 2 Yohanes 1 ayat 7 saya mulai. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu ia memiliki bapak maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Seselah sekalian Yohanes menulis dengan sangat teratur di dalam bagian-bagian. Di sini kita yang sudah mengikuti Thessalonica, mengikuti Injil Lukas, kita merasakan satu pendekatan yang berbeda. Karena seselah Yohanes menulis dengan sangat teratur. Dan ini sangat mengherankan bagi saya, karena Yohanes adalah seorang yang tidak terpelajar. Dan kisah para rasul pasal keempat mengatakan bahwa mereka, baik dia dan Petrus adalah orang yang tidak terpelajar. Seselah sekalian peringatan itu adalah bentuk daripada cinta kasih Tuhan. Dan seselah Tuhan menyatakan cinta kasihnya melalui rasul Yohanes kepada gereja mula-mula di akhir abad pertama. Itu sebabnya seselah kata kunci yang saya garis bawahi di dalam teks yang kita baca adalah waspadalah. Waspadalah sebab banyak penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Waspadalah bahwa ajaran mereka tidak benar. Waspadalah bahwa kalau kamu tidak setia dalam ajaranmu, kamu akan kehilangan upamu. Kamu akan kehilangan Allah di dalam dirimu. Waspadalah dan jangan menerima mereka. Dan jangan memberikan salam. Setelah kita melihat bagian yang pertama dari tiga bagian. Pertama Yohanes bicara tentang identitas penyesat itu apa? Ayat tujuh. Yang kedua Yohanes bicara tentang resiko ketika orang tidak setia kepada ajaran yang benar. Dan melangkah keluar dari situ. Apa resikonya? Yang ketiga sikap yang harus diambil oleh orang percaya terhadap ajaran sesat. Tiga ini sejarah. Pertama identitas siapa mereka, ada di mana, apa ajarannya. Yang kedua sejarah resiko apa yang akan timbul kalau orang itu tidak setia kepada ajaran yang benar. Dan melangkah keluar kepada ajaran sesat. Yang ketiga adalah sikap apa yang harus diambil oleh orang percaya. Sejarah resiko yang pertama-tama Yohanes memberikan satu fakta di dalam ayat yang ketujuh. Bahwa sejarah resiko yang dia mengingatkan mereka waspada banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Hati-hati mungkin sudah sampai di tempatmu. Kamu harus berhati-hati. Dia sudah ada di sekitar engkau. Dan sejarah bagaimana kita memahami konteks ini. Dalam konteks kita sekarang kita kurang terlalu mudah memahami sejarah. Tetapi gereja mula-mula kurang lebih seperti gereja-gereja di Tiongkok dan di daerah-daerah di mana orang Kristen dianiaya sejarah sekalian. Kalau kita mengerti konteks itu kita mudah memengerti apa yang terjadi di dalam jaman gereja mula-mula. Sejarah kebanyakan mereka adalah gereja rumah. Gereja rumah di rumah Filemon. Gereja rumah di rumah Yohanes Marcus. Gereja rumah, gereja rumah, gereja rumah. Dan sejarah di dalam satu area itu mereka tidak bisa mendirikan gedung gereja seperti kita karena mereka adalah minoritas. Dan gereja rumah itu sejarah sekalian didirikan berbagai tempat, berbagai macam kelompok orang. Dan hamba Tuhan tidak ada. Kecuali satu hamba Tuhan yang dilatih sekolah teologi sebentar enam bulan. Lalu dia berkeliling di Tiongkok sejarah di desa-desa. Sejarah dia memberitakan firman di gereja-gereja rumah. Di sejarah gereja-gereja bawah tanah. Lalu sejarah karena dia hanya satu, ada tujuh sepuluh gereja rumah di daerah yang jauh-jauh. Maka setiap sepuluh minggu baru datang. Setiap sepuluh minggu baru datang. Itu sebabnya di mana kekristenan bertumbuh dengan cepat, di situ juga ajaran sesat bertumbuh dengan cepat. Tuhan Yesus sendiri berkata waktu menabur gandum setan juga menabur lalang. Di mana sejarah gereja bertumbuh dengan cepat, di situ juga ajaran sesat bertumbuh dengan cepat. Kenapa sejarah? Karena sejarah sekalian ajaran sesat berkeliling. Orang yang baru jadi kristen, baru dengar nama Yesus, baru tahu yang namanya perjanjian lama atau perjanjian baru. Bahkan belum semua kitab dia baca. Tiba-tiba kedatangan rasul palsu, tiba-tiba kedatangan pengajar palsu. Begitu fasi ayat-ayat alkitab, begitu fasi perjanjian lama atau perjanjian baru. Langsung mereka persilahkan dia naik mimbar berkotba di gereja rumah. Orang kampung semua dikumpulkan hari minggu, lalu surah ketua kelompok itu mengatakan hari ini saya enggak berkotba atau tidak membacakan kotba, buku, atau membacakan ayat. Karena ada seorang saudara kita yang berkeliling, dia sampai di sini, sekarang dia akan bicara, dia sangat fasi. Ayat alkitab, seperti kalau saudara datang, kedatangan orang saksi Yehova, saudara rasa fasi sekali ya. Kalau kita orang kristen yang kurang banyak baca alkitab, rasanya dia hafal begitu banyak ayat alkitab. Lalu kita langsung rasa, wah ini orang kristen, ini saudara seiman, ada ayat alkitab, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada nama Yesus. Setelah itu yang Yohanes peringatkan, Yohanes peringatkan mereka, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, hati-hati. Jangan sampai kamu terjebak dan kamu terima mereka, apalagi kamu persilahkan mereka bicara di gereja rumah. Kenapa saudara? Karena kekurangan hamba Tuhan. Pada zaman pandemi saja, saudara sekalian ya, jangan jauh-jauh. Di pedalaman Jawa saja, saudara sekalian, itu saudara, ke waktu kebaktian gak boleh kumpul di gereja, saudara begitu banyak jemaat, tetap saudara beribadah dengan cara mereka difotokopikan ringkasan kotba, dibacakan di rumah masing-masing. Loh, kita kan kebaktian online, mereka ada HP, gak ada internet, ada HP, ada internet, gak ada pulsa. Karena itu gereja mengatakan mereka disuruh online, mereka gak bisa kebaktian. Bagaimana caranya? Saudara gereja print, lalu satu orang keliling kampung bawah, ringkasan kotba berserta dengan lembar pujian dibagikan di rumah. Jumat, hari Sabtu sudah diedarkan. Ini ya, besok kebaktian pagi ini, lalu mereka mulai. Kepala keluarganya mulai, mari kita berdiri. Saat itu, gak ada musiknya, diam sendiri. Mari mulai baca, kebaktian dimulai dalam nama, saudara lalu terus sampai dengan selesai. Lalu giliran kotba, papanya bacakan kotba dari gereja yang dibagikan. Saudara kalau kita melihat konteks ini, kita mengerti apa yang terjadi di dalam gereja rumah pada zaman Yohanes. Yohanes mengingatkan hati-hati. Ini menjadi satu kesedihan bagi kita, saudara karena pengajar sesat itu berkeliling ke seluruh dunia untuk mengajarkan ajaran yang salah. Sebaliknya pengajar ajaran yang benar tidak berkeliling. Saudara tahu sendiri, betapa susahnya kita memanggil orang untuk pergi ke KKR regional. Saudara tidak mudah, alasan pasti ada, saudara sekalian. Tapi seorang hamba Tuhan di gereja sinode kita, saudara pernah bercerita kepada saya yang sangat mengagetkan. Suatu hari di rumah dia, siang bolong, saudara, dia kedatangan seorang ibu menggenong bayi. Seperti biasa, kalau kita tinggal di perumahan, di kampung, saudara orang lewat itu, pasti jualan kue, jualan kerupuk, jualan nasi pecel, lah apa segala, saudara. Lalu saudara bel-bel mau masuk, bu jualan apa bu, oh saya enggak jualan, mau bicara-bicara. Oh silahkan masuk, karena ini hamba Tuhan, dipersilakan masuk. Ternyata ibu itu orang saksi ofah. Dia punya bayi masih kecil, saudara, dia gendong bayinya berkeliling. Tidak ada alasan karena punya bayi, dia enggak berkeliling. Orang Kristen, enggak punya bayi aja, alasannya banyak, saudara. Apalagi punya bayi, saya enggak punya bayi, tapi sayalah bayi itu sendiri, saudara. Dia enggak ada alasan, kenapa? Saksi Yehova mengajarkan, saudara pengikut dia, satu bulan harus memberitakan ajaran mereka, sepuluh jam. Satu minggu, dua jam setengah. Harus keliling, tidak ada alasan. Saudara, itu sebabnya, saudara mereka harus berkeliling, dua-dua. Lalu saudara, kalau dia enggak punya orang lainnya, dia bawa anaknya. Sudah berdua ini, saya sama anaknya, jalankan tugas saya, dua jam setengah. Berkeliling mengajarkan ajaran yang salah itu. Saksi Yehova tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Saudara, tapi begitu rajin, begitu bersemangat. Suatu kali, saudara saya, bawa anak saya main di Grand Indonesia, saudara sekalian. Lalu, saudara, di sebelah itu seorang ibu muda, saudara, dan kelihatan dari pakaiannya itu adalah orang yang ekonominya menengah ke atas. Ibu muda menengah ke atas, tidak akan bicara dengan sembarang orang. Tapi ibu ini, saudara, membuka pembicaraan dengan saya, Pak, anaknya kas berapa? Saya sudah curiga, pasti Saksi Yehova. Saya sudah curiga. Karena ibu-ibu menengah ke atas, tidak akan bicara dengan orang tidak dikenal. Saya sudah curiga, kok ramah sekali. Pak, anaknya kas berapa? Lalu, saudara, oh saya orang Kristen, gini, gini, gini. Ibu gereja mana? Biasa mereka punya itu namanya menara pengawal. Ini menara baca, menara pengawal, Saksi Yehova. Setelah tidak ada alasan. Begitu cepat, begitu kencang, sekalipun ajarannya tidak benar. Saksi Yehova tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Mereka berkata, Yesus itu ciptaan Tuhan. Yesus itu utusan Tuhan. Yesus itu perwakilan Tuhan. Dan sempurna. Saya pernah tanya orang Saksi Yehova, Yesus Tuhan atau bukan? Sempurna. Saya tahu dia sempurna. Tuhan atau bukan? Dia sempurna. Tidak mau dia ngaku. Karena dia kalau ngaku secara ketahuan, dia tidak percaya Yesus Tuhan. Itu sebabnya secara mereka pakai istilah-istilah yang membuat orang Kristen biasa selalu gampang terjebak. Yesus utusan Tuhan. Ada ayatnya? Ada. Tapi yang dimaksudkan utusan Tuhan di Alkitab secara-cara adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia. Yang dia maksudkan adalah bukan Tuhan. Utusan Tuhan berarti bukan Tuhan. Yesus sempurna. Oh betul, setuju. Yesus sempurna. Tapi sempurna sebagai Tuhan, sebagai pencipta, atau sebagai ciptaan. Secara lihat ya. Tipis. Sehingga orang Kristen yang tidak mempelajari Alkitab dengan baik-baik, secara akan begitu mudah tertipu oleh ajaran sesat yang namanya Saksi Yehova itu secara. Secara sekalian, Yohanes mengingatkan pengajar sesat itu berkeliling ke seluruh dunia. Dulu secara mereka berkeliling. Sekarang mereka tidak berkeliling. Yang berkeliling videonya, yang berkeliling WA-nya, yang berkeliling brosurnya, PDF-nya, itulah yang berkeliling secara. Itu sebabnya secara begitu gampang. Kita betul-betul harus mendoakan anak kita. Itu sebabnya secara betul-betul secara sekolah, minggu, remaja. Saya bicara satu hal yang saya ingin ingatkan kepada secara. Setiap hari minggu, tolong doakan para guru sekolah minggu, guru remaja yang mengajar anak-anak kita. Mereka perlu didoakan. Kenapa secara sekalian? Secara dulu, secara sekalian, kita tinggal di kampung secara 10 tahun, belum tentu pengajar sesat datang ke tempat kita. Sekarang 10 detik sudah berapa banyak yang keluar di Instagram. Dan algoritma daripada media sosial itu mempercepat orang tersesat. Saya pernah secara sekalian lihat ada seorang guru, tidak pakai baju secara, duduk di atas tempat tinggi, sekitar situ banyak orang India, dengar dia mengajar secara Hindu. 30 detik saja saya lihat secara, 40 detik secara, setelah itu IG saya semua penuh Hindu secara. Saya sampai pikir, pendeta kok isinya Hindu semua secara IG-nya ya? Kenapa secara? Algoritma. Lah kalau begini, secara kalau orang mau belajar Hindu secara cepat sekali gak? Lama-lama secara dia jadi orang Hindu. Kenapa secara terus video itu disupply terus? Oleh algoritma daripada media sosial. Zaman sekarang secara pengajar sesat itu secara berkeliling lebih cepat daripada zaman dulu yang memerlukan tenaga, perjalanan, geografi, dan sebagainya. Sekarang secara sekalian as quick as this. Klik, langsung sudah nyampe tempat saudara. Itu sebabnya anak-anak kita betul-betul harus kita sediakan waktu untuk bersatu dengan mereka, sediakan waktu untuk berbicara dengan mereka, antar mereka untuk ikut sekolah minggu, BCN, apa segala secara. Karena mereka perlu, ini pertama. Yang kedua, secara dalam ayat 7, Yohanes mengingatkan secara bahwa ajaran mereka adalah ajaran sesat karena mereka tidak mengaku Yesus sebagai manusia. Dengan kata lain secara mereka tidak mengaku inkarnasi Kristus. Aneh ya, kita zaman sekarang secara sekalian kita tidak menemukan ajaran seperti ini. Kebanyakan orang percaya Yesus manusia, orang tidak percaya Yesus Tuhan. Orang percaya Yesus manusia. Tapi zaman Yohanes, zaman taulus secara sekalian, terutama zaman Yohanes di akhir abad pertama, orang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Kenapa? Simple. Kalau kita sederhanakan, orang Yunani percaya, roh itu baik, materi itu jahat. Kalau roh itu baik, materi itu jahat, berarti Yesus yang adalah roh Allah, tidak mungkin datang sebagai materi, tidak mungkin lahir sebagai daging, tidak mungkin datang sebagai tubuh. Itu sebabnya Injil Yohanes pasal pertama, Yohanes buka dengan satu serangan yang keras kepada Gnosticisme, kepada ajaran abad pertama. Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Wah, sampai di sini orang Gnostic setuju. Tapi kalimat selanjutnya, ayat 14, firman itu menjadi daging, dan diam di antara kita. Kalimat di ayat 14 itu, itu adalah serangan kepada teologi Gnostic, serangan kepada teologi Doketisme. Doketisme percaya, Tuhan Yesus datang, tidak benar-benar tubuh manusia. Dokeo artinya penampakan, menampakan diri, dia hanya penampakan. Dia roh, materi itu jahat, tidak boleh roh itu datang sebagai materi. Secara bisa menemukan ini, saya tidak jelaskan lagi secara panjang lebar. Itu sebabnya Yohanes, itu sebabnya Paulus dengan jelas, menghantam pemikiran ini secara Paulus, mengatakan secara sekalian, Yesus dilahirkan menurut daging dari keturunan Daud. Yesus dilahirkan dari keturunan Daud. Itu berapa kali muncul dalam surat Paulus? Ajaran sesat itu, adalah kristologi yang tidak benar. Ajaran sesat itu adalah doktrin Kristus, yang tidak setia kepada Alkitab. Itu adalah serangan kepada senter. Sebenarnya perhatikan kalimat di bawah ini. Sebenarnya kebanyakan ajaran sesat, sebenarnya akan menyerang dua hal, paling sentral. Pertama, menyerang doktrin Kristus. Karena ini sentral daripada kekristianan. Ajaran sesat, sebenarnya tidak banyak menyerang doktrin Allah, kenapa semua agama ada Allahnya. Semua agama percaya Allah, tapi dia serang langsung kepada doktrin Kristus. Kedua, dia menyerang doktrin Alkitab. Karena ini dasar daripada semua kebenaran Kristian. Alkitab adalah firman Allah. Sesat sekalian, kita melihat sesat bahwa zaman sekarang, sesat sekalian tidak sama dengan zaman Yohanes. Dan saya simpulkan, ke dalam tiga problem, daripada doktrin Kristus zaman sekarang, yang dipercaya oleh banyak orang. Pertama, tidak percaya Yesus sebagai Allah sejati. Mereka percaya Yesus manusia, mereka percaya Yesus lahir di Bethlehem, mereka percaya Yesus adalah manusia sejati, orang Nasaret, tetapi tidak percaya, Yesus sebagai Allah. Islam tidak percaya Yesus sebagai Allah. Saksi Yehova tidak percaya Yesus sebagai Allah. Unitarian tidak percaya Yesus sebagai Allah. Orang-orang liberal tidak percaya Yesus sebagai Allah. Sudah berapa banyak aliran yang tidak percaya Yesus sebagai Allah. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah mereka yang percaya Yesus hanya sebagai miracle performer dan wealth producer. mujizat, performer, pembuat mujizat dan mereka yang percaya Yesus sebagai produser daripada kekayaan. Padahal Tuhan Yesus jelas berkali-kali seram mengkritik hal ini. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Tuhan Yesus berkata walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Jelas. Tetapi mereka terus menawarkan saudara satu pengenalan Yesus yang lebih disukai oleh banyak orang. Dan di situ saudara sekalian saya ajak saudara baca satu ayat. Kenapa gerakan seperti ini pendengarnya banyak? Ini rahasia yang diberitahu oleh Yohanes. Mari kita lihat. Satu Yohanes pasal keempat. Inilah rahasia kenapa gerakan-gerakan yang tidak setia kepada Alkitab pengikutnya banyak. Satu Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang kelima. Saya bacakan satu Yohanes empat ayat lima. Mereka, para pengkod Bapak Lesu ini, mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Itu penyebabnya. Mereka berasal dari dunia bukan dari Tuhan. Mereka berbicara hal-hal dunia bukan hal-hal rohani. Itu sebabnya dunia mendengarkan mereka. Ini penyebabnya kenapa banyak orang. Karena mereka bukan berasal dari Tuhan. Mereka berasal dari dunia. Mereka berbicara hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Setelah sekalian ajaran sesat yang ketiga adalah setelah percaya Yesus penuh dengan kasih dan menerima siapa saja tanpa suruh pertobat, tanpa suruh takut kepada Allah, tanpa bicara keadilan, tanpa bicara kebenaran. Dan pokoknya kasih. Pokoknya kasih. Sudara dengarkan podcast tentang Christian Progressive. Nanti pemuda akan bahas lagi tentang Christian Progressive. Sudara sekalian sama. Salah satu ciri kasihnya adalah over emphasize love. Pokoknya kasih, kasih, kasih. Kebenaran tidak ada, keadilan tidak ada. Kasih saja, kasih. Tuhan terima semua, mari. Siapa saja, mari. Tuhan terima semua, mari datang. Yesus berkata kepada perempuan yang kedapatan berjina, aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ada panggilan untuk bertobat. Ada seruan untuk bertobat. Tapi itu tidak muncul dalam tren sekarang. Tiga ya. Tiga kelompok besar. Pertama, mereka yang tidak percaya Yesus ala sejati. Ini kelompok besar pertama. Kelompok besar kedua, mereka yang percaya Yesus hanya miracle performer, wealth producer. Ketiga, mereka yang percaya. Setelah sekalian, Yesus penuh dengan kasih saja. No emphasize on truth and justice. Murka Allah tidak boleh ada. Neraka tidak boleh ada. Hukuman Allah tidak boleh ada. Keadilan tidak boleh ada. Kebenaran tidak boleh ada. Pokoknya kasih, kasih, kasih Tuhan. Penuh kasih. Itu sebabnya sebagian orang paling jengkel kalau gereja banyak aturan. Tapi dia sendiri kalau mengalami ketidakadilan ribu dia. Kalau partner bisnisnya tidak jujur sama dia, ngamuk dia. Berarti apa? Dia perlu keadilan enggak? Kenapa kamu tidak juga penuh kasih? Kasih tidak apa-apa. Diciak sama customer, puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Enggak. Dia mengalami ketidakadilan dia enggak mau. Tapi secara Yesus harus penuh kasih. Ini kelompok ketiga secara. Inilah secara yang kita hadapi di dalam pengajaran, di dalam konteks kita. Berbeda dengan konteks daripada Yohanes. Yohanes menyebut mereka dengan dua nama. Pertama penyesat. Kedua anti-Kristus. Penyesat. The deceiver bahasa Inggrisnya. Penyesat. Perhatikan secara sekalian. Penyesat dan penipu berbeda. Penipu fokusnya adalah keuntungan dia. Dia jual arloji. Beri arloji ya. Ini asli. Orang yang ditipu bayar harga asli. Padahal palsu. Setelah untung. Setelah dia enggak peduli. Orang yang ditipu itu. Percaya atau enggak percaya. Pokoknya uang sudah dia dapat. Nanti orang itu pergi tanya sama toko arloji. Ini asli atau tidak. Toko arloji mengatakan ini palsu. Orang itu enggak peduli. Yang dia peduli adalah uang sudah transfer ke dia. Itu yang dia peduli. Bahkan barang enggak datang pun dia enggak peduli. Jangankan bilang orang itu percaya barangnya asli. Barangnya enggak dikirim pun dia enggak peduli. Pokoknya uang sudah masuk ke dia. Itu penipu. Penyesat beda. Penyesat secara bukan hanya dia kepengen orang itu percaya sama dia. Orang itu harus percaya perkataan dia. Bukan saja dia ingin orang itu percaya perkataan dia. Orang itu harus mau mati-matian memperjuangkan. Ini arloji al sih. Bawa ke toko Rolex. Rolex bilang itu palsu. Kita kalibrasi. Itu palsu. Potong leher saya. Mati-matian pertahankan. Ini asli. Itu yang diinginkan oleh penyesat. Itu sebabnya penyesat itu sangat jahat. Penyesat itu beda dengan penipu. Penipu itu secara sepanjang dia untung. Dia sudah enggak peduli. Yang penting sudah transfer uang. Barang enggak dikirim. Ibu percaya barang atau enggak percaya. Dia enggak peduli. Tapi penyesat beda. Dia targetnya adalah sampai kamu percaya. Yang dia ajarkan. Dan kamu mati-matian pegang itu. Bahkan kamu pengaruhi orang lain untuk percaya. Penyesat beda dengan penipu. Penipu itu fokusnya adalah keuntungan dia. Dia tidak berfokus kepada orang itu percaya atau tidak percaya. Tidak ada penipu yang bertugas melatih orang menjadi penipu itu enggak ada. Dia kepengen supaya orang itu juga percaya ini arloji asli. Dan kemudian menipu orang lain-lain itu bukan fokus dia. Tapi penyesat kamu percaya. Setelah kamu percaya kamu bikin orang lain percaya. Bikin orang lain percaya lagi. Secara itulah penyesatan. Itulah namanya penyesat. Penyesat itu begitu cahat. Sehingga nanti dia sudah dihukum oleh Tuhan. Dia sendiri mendatangkan hukuman bagi orang yang disesatkan. Di dalam wahyu pasal yang ke-20 dikatakan. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Lalu sudah dikatakan lagi. Dan mereka yang tidak ditemukan namanya tertulis. Yaitu mereka yang sudah disesatkan oleh setan. Juga dilemparkan ke dalam lautan api. Yang menyesatkan dihukum. Yang disesatkan dihukum. Lalu yang ditipu beda. Yang ditipu itu korban. Dia tidak tahu. Dia korban. Itu sebabnya secara kita tidak menghakimi orang yang ditipu. Memang mungkin dia ada salahnya. Dia ada greedy. Dia ada kepengen lu sih modal tipis. Kepengen arloji asli yang benar saja lu. Itu umpama ya. Pasti dia ada kesalahan juga. Tapi seolah bagaimanapun dia korban. Tapi penyesatan itu beda seolah. Orang itu sampai dengan kesadaran sendiri. Dengan keyakinan sendiri. Percaya. Tahun berapa itu seolah ingat gak? Yang di Bandung itu. Rasul Paulus kedua. The second Paul. The second Saint Paul. Dia kumpulkan orang dari seluruh Indonesia. Mereka sudah jual barangnya semua. Tinggalkan keluarga semua pindah ke Bandung. Untuk menantikan kedatangan Yesus kali kedua. Mereka akan diangkat masuk sorga. Akhirnya yang datang bukan Yesus. Polisi. Akhirnya bukan diangkat. Diangkut. Akhirnya bukan ke sorga. Ketahanan. Itu tahun berapa itu? Oh jual barang semua. Ada orang cerita. Wah dia beli barang murah-murah dari tetangganya. Yang mau ikut ke Bandung. Karena orang itu namanya Rasul Paulus kedua. Rasul Paulus kedua. Dan heran secara sekaliannya. Setiap masa pengajaran sesat itu. Selalu ada yang percaya. Itu heran. Selalu ada yang percaya. Dan secara percaya atau tidak percaya. Yang percaya seringkali orang pintar. Bukan orang bodoh. Secara ingat yang penggandaan uang itu. Sampai saya ikut debatnya di TV itu secara sekalian. Salah satu profesor. Doktor. Orang penting secara pemikir yang hebat. Secara bisa ikut percaya secara sampai teman-temannya secara kuliah itu sampai teriak-teriak. Aduh jangan. Kita jangan berpikir secara penyesatan itu datang. Yang percaya itu hanya orang bodoh-bodoh. Tukang beca. Orang pinggir jalan. Bukan secara. Banyak juga orang pintar. Yang heran secara. Bagaimana secara pintu masuknya. Sehingga dia bisa terima secara. Jelas-jelas itu tidak masuk akal secara. Kok dia bisa percaya. Secara kita sabar waktu. Sekarang sudah agak jarang saya terima spam itu. Secara mungkin sudah diblokir. Tapi kira-kira 5-10 tahun lalu. Secara setiap bulan itu saya terima spam. Secara begini. Saya seorang di Inggris. Mencari orang yang akan saya donasikan 8 juta dolar. Karena saya seorang janda atau seorang duda sendiri. Saya sudah tua. Anak saya sudah ada semua. Jadi saya cari orang yang mau menerima ini. Saya sudah tahu itu penipuan. Tapi ada yang percaya. Saya pernah ditelepon orang. Pak, saya mau berangkat ke luar negeri. Oh ya. Saya tahu orangnya sederhana. Loh, kok bisa? Pak Anton mau beli buku apa saja. Tolong di email. Saya beli semua. Wih, duitnya dari mana Pak? Saya baru dijanjikan akan diberikan 8 juta dolar. Saya bilang penipuan. Ada orang sederhana sampai transfer terus. Kenapa? Dia bilang begini. Nanti kalau mau pencairan dana itu butuh dana. Butuh dana. Jadi perlu ada dana untuk pencairan. 5 juta, 3 juta terus. Dan kita heran. Kita debat sama dia. Kita kalah. Karena seluruh teori konspirasi itu masuk di telan bulat-bulat sama dia. Kita gak bisa ngomong. Tapi manusia ya begitu. Kadang-kadang mengatakan. Oh itu di luar sana orang yang pikirannya aneh. Percaya bumi datar. Tapi di dalam orang Kristen sendiri pun bisa percaya teori konspirasi. Banyak waktu covid secara orang bisa gak percaya. Covid ini gak ada. Ini gak ada sebenarnya. Orang mati bukan karena covid. Itu mati karena penyakit. Loh kok tau? Ada penjelasannya. Sesara sekalian itu yang menjadi sangat aneh. Kenapa bisa menyampu banyak orang yang pintar. Jelukan-jelukan yang kedua yang diberi oleh Yohanes kepada pengajar palsu adalah anti-Kristus. Sesara saya pernah menjelaskan kepada saudara dua arti daripada anti-Kristus. Tapi setelah saya mengumpulkan saudara berbagai pembahasan. Saya menemukan saudara adalah empat arti. Dua sudah pernah saya jelaskan. Dua saya tambah lagi saudara. Pertama anti-Kristus berarti orang-orang yang mengajarkan ajaran yang salah tentang Kristus. Ini pertama. Orang-orang yang mengajarkan ajaran yang salah tentang Kristus. Ini pertama. Arti pertama. Arti yang kedua adalah mereka yang melawan Kristus. Arti yang ketiga mereka yang memalsukan Kristus. Arti yang keempat mereka yang ingin menggantikan Kristus. Empat. Saya pernah menjelaskan dua ya. Melawan dan ingin menggantikan. Ingin menggantikan ini adalah arti paling puncak. Paling jitu daripada anti-Kristus. Tapi Yohanes pakai juga untuk pengertian yang lain. Pertama mereka yang mengajarkan ajaran yang salah tentang Tuhan Yesus. Kedua mereka yang melawan Tuhan Yesus. Ketiga mereka yang memalsukan Tuhan Yesus. Keempat mereka yang ingin menggantikan. Nanti kita akan baca dua Yohanes. Satu Yohanes dua nanti secara. Tapi kita lihat secara sekalian disini. Bahwa Yohanes membicarakan tentang anti-Kristus. Paling sedikit dalam tiga arti yang pertama. Pertama Yohanes bicara tentang anti-Kristus yaitu mereka yang mempunyai doktrin Kristus yang keliru. Yang salah. Yang kedua dengan demikian mereka yang melawan Tuhan Yesus. Matthew Henry berkata penyesat ini adalah orang yang dengan sengaja menentang pribadi, kehormatan dan kepentingan Tuhan Yesus. Beda ya. Orang agama lain tidak percaya Yesus. Tapi penyesat dia sudah tahu Yesus Tuhan. Dia sengaja menolak. Beda. Kata Matthew Henry penyesat ini adalah orang yang dengan sengaja menentang pribadi, kehormatan dan kepentingan Tuhan Yesus. Orang agama lain, orang agama lain. Orang Islam tidak percaya Yesus Tuhan. Tapi sama orang Saksiova tidak percaya Yesus Tuhan. Bedanya apa? Bedanya dia tidak mengaku Kristen. Saksiova tidak mengaku Kristen tidak? Kan Saksiova tidak mengatakan kita agamanya Saksiova. Kita orang Kristen. Maka secara CHDOT mengatakan secara bagi para penyesat mereka misionaris Kristen. Bagi Yohanes mereka penipu. Penyesat. Secara sekalian yang pertama adalah mereka mengajarkan ajaran yang salah tentang Kristus itu sebabnya mereka disebut anti-Kristus. Kedua mereka melawan Tuhan Yesus itu sebabnya mereka disebut anti-Kristus ketiga. Mereka memalsukan Kristus dalam hal apa? Secara menarik sekali, John Stott mengatakan ketika mereka berkeliling seluruh dunia, mereka memalsukan Kristus. Karena Kristus diutus ke dalam dunia, berkeliling desa-desa kota ke kota. Dan kemudian Tuhan Yesus mengutus para murid untuk pergi ke seluruh dunia. Dan inilah yang dikopi oleh para penyesat. Di dalam hal apa mereka memalsukan Kristus? Salah satunya berkeliling. Pemalsuan itu menurut Van Poitres merupakan ciri khas setan. Ibris bisa menyamar sebagai malaikat terang. Imam Firaun bisa membuat tongkat menjadi ular. Pemalsuan ya. Itu salah satu ciri khas. Setelah mereka memalsukan yang cerapa Yesus diutus ke dalam dunia, berkeliling di dalam dunia, dan mengutus para murid ke seluruh dunia. Di sini John Stott mengatakan mereka memalsukan Kristus. Christ was being aved by anti-Krist. Kristus sedang ditiru oleh anti-Kristus kata John Stott. Mari kita buka 1 Yohanes 2, ayat 18. 1 Yohanes pasal yang kedua. Anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang anti-Kristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak anti-Kristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. SKT Hora artinya jam yang terakhir. Inilah jam yang terakhir. Itu sebabnya dari ayat ini kita tahu bahwa kita sudah memasuki zaman akhir penantian kedatangan Yesus. Dari ayat ini kita tahu bahwa salah satu tanda kedatangan Yesus adalah munculnya anti-Kristus. Yohanes berkata ada dua macam anti-Kristus. Sekarang sudah ada, sekarang telah bangkit banyak anti-Kristus. Dalam 1 Yohanes 4 dia pakai istilah roh anti-Kristus. Tetapi dibilang ada seorang yang belum datang. Di sini kita tahu secara bahwa kehadiran anti-Kristus sama seperti tanda-tanda kedatangan Yesus yang lain bersifat already but not yet. Sudah ada tetapi belum selesai. Sudah ada. Sekarang telah bangkit banyak anti-Kristus sekarang. Sudah ada. Sejak zaman Yohanes sudah ada. Tetapi nanti datang seorang, seorang itu yang paling berkuasa, itu kekuatan politik secara. Yang begitu kejam, mempunyai power yang luar biasa. Dan Yohanes tidak banyak bicara mengenai seorang anti-Kristus itu. Kenapa? Baik dalam Injil dia tidak bicara anti-Kristus. Dalam tiga surat dia tidak bicara tentang seorang anti-Kristus itu. Itu seorang anti-Kristus itu dibicarakan oleh Paulus dalam 2 Thessalonica pasal kedua. Kenapa Yohanes tidak bicara di dalam surat-suratnya? Karena dia akan bicara dalam kitab wahyu. Dia akan tulis catatan dari Tuhan Yesus di dalam kitab wahyu. Akan datang seorang. Seorang itu kekuatan politik, seorang itu tipenya sudah ada. Dari Nero, dari Hitler sudah ada. Kekuatannya besar, menindas gereja habis-habisan. Pada masanya, sangat menakutkan. Belum sampai roh anti-Kristus sudah ada. Orang-orang yang melawan kristus sudah ada. Yang memalsukan kristus sudah ada. Nah secara yang satu itu akan punya empat ciri. Yang tadi itu. Ciri pertama, mengajarkan ajaran yang salah tentang Yesus. Ciri kedua, melawan Tuhan Yesus. Ciri ketiga, memalsukan Tuhan Yesus. Ciri keempat, ingin menggantikan Tuhan Yesus. Jadi keempat arti dari anti-Kristus akan memuncak di dalam pribadi yang terakhir. Kapan itu dia datang? Dia akan datang. Mari kita baca aja. Dua Thessalonica pada sesaat sebelum. Sebelum. Jadi satu. Yang bayangan dia sudah ada, bukan belum ada. Dalam dunia bayangan dia sudah ada. Seorang anti-Kristus itu. Tetapi yang puncaknya adalah di dalam. Sebelum kedatangan Yesus. Dalam dua Thessalonica. Pasal yang kedua. Ayat empat. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di baik Allah dan memenyatakan diri sebagai Allah. Di sini dia ingin menggantikan Yesus. Namanya siapa? Ayat yang ketiga serah disebut manusia durhaka. Namanya adalah manusia durhaka. Yang harus binasa. Lalu saudara lihat lagi seserah sekalian. Ayat enam. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Mirip ya sama Yohanes ya. Anti-Kristus sudah ada. Roh anti-Kristus sudah ada. Sudah ada. Sekarang. Mana tadi? Telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi ini kabar baiknya. Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Yaitu dengan firman. Pada dengan nafas mulutnya. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujisat-mujisat palsu dan seterusnya. Belum. Satu lagi belum itu puncaknya. Sekarang sudah ada benih-benihnya. Rupanya Yohanes memahami anti-Kristus dengan pengertian yang lebih lebar. Pertama, mengajarkan ajaran yang salah tentang Yesus. Kedua, melawan Tuhan Yesus. Ketiga, memalsukan Tuhan Yesus. Keempat, ingin menggantikan. Tiga itu sudah muncul. Yang keempat kadang-kadang muncul pada beberapa orang. Tapi nanti puncaknya nanti yang terakhir. Pada saat anti-Kristus itu muncul yang terakhir kali. Gereja dihantam habis-habisan. Dan saat itu orang percaya yang masih hidup hanya punya satu doa. Satu-satunya doa. Semua hal doa sudah tidak lagi penting. Cuma satu doa. Ya Tuhan Yesus, datanglah segera. Seperti doa Rasul Yohanes dalam akhir kita wahyu. Mari kita kembali kepada doa Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Mari kita lihat surah. Surah ayat 8 dan 9 bagian yang kedua adalah bicara mengenai tiga resiko. Ketika orang itu tidak setia kepada ajaran yang benar. Tidak setia kepada kristologi yang benar. Tidak setia kepada ajaran Kristus yang setia kepada ajaran Kristus. Ada apa resikonya? Tiga resiko. Resiko pertama ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Yohanes dengan terus terang menceritakan kepada mereka secara beban dia. Jangan sampai kami ini sebagai Rasul sudah bermisi mati-matian. Menggembalakan mati-matian. Akhirnya kamu lepas juga. Jangan. Kami melayani mati-matian. Dengan segala resiko dilawan orang Yahudi, dilawan orang Romawi. Secara sekalian menghadapi pengajar palsu, menghadapi penganiayaan, menghadapi ajaran sesat, menghadapi secara peperangan rohani dan sebagainya. Jangan sampai jeripaya kami sia-sia. Paulus berkata kepada jemaat Galatia, Paulus berkata kepada jemaat Thessalonica. Aku khawatir kalau jeripaya kami sia-sia. Artinya apa secara? Artinya secara sekalian. Kita mencintai orang. Dengan cinta pengorbanan yang tulus. Tidak mengharapkan balasan. Tapi juga tidak ingin sia-sia. Betul gak? Kita mencintai anak kita ya. Kita habis-habisan buat dia. Kita gak minta balasan loh. Tapi kita harap kasih karunia yang diberi kepada dia. Jangan sia-sia. Ini yang Yohanes punya concern pertama. Ceripaya kami. Dia melakukan pelayanan misi. Melakukan pelayanan penggembalaan. Penuh dengan kesulitan. Jangan sampai itu sia-sia. Setelah saya ketika dia meninggalkan ajaran yang benar. Meninggalkan semua ajaran yang benar. Dia secara sadar atau tidak sadar. Menyanyiakan anugerah Tuhan. Melalui orang yang mencintai dia. Sama juga. Kalau anak kita kuliah gak benar ya. Bukan saja dia yang rugi. Orang tua rugi gak? Orang tua sudah habis-habisan loh. Kok bisa begitu caranya? Maka orang tua bilang kita gak untuk kamu kasih uang loh. Tapi yang diberi kepada kamu. Jangan sia-sia. Diberikan kepada kamu sia-sia. Waduh. Setelah kasih dia modal. Kamu mau dagang apa? Aku mau beli sapi, mau pelihara sapi mah. Tidak kamu dikasih modal ya. Eh modalnya buat judi online. Wah saudara. Tahu gak itu jual cincin dari tepai dulu. Papa mama nikah itu loh. Itu jual kalung kamu. Ngawur wah. Mereka tidak ingin dia kembalikan uang itu. Tidak usah pun tidak apa-apa. Tapi jangan serah dipakai untuk yang lain. Ini yang menjadi beban Yohanes. Kami mencintai kalian dengan sungguh-sungguh tolong. Itu yang seringkali Paulus katakan dalam surat-surat dia. Ingatlah akan belengguku. Paulus seringkali menulis kalimat itu. Ingatlah akan belengguku. Ingatlah akan belengguku. Ingat. Aku setengah mati. Jangan kalian sia-siakan. Resiko yang kedua. Yohanes berkata. Kamu sendiri akan rugi. Pertama kalau kamu tidak setia kepada ajaran yang benar. Yang rugi kami. Yang melayani. Kedua. Yang rugi kamu. Ayat yang ke delapan. Yohanes mengatakan. Saudara sekalian. Supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Kalau kamu setia kepada ajaran yang benar. Kamu memperoleh upahmu yang sepenuhnya. Tapi kalau kamu tidak setia kepada ajaran yang benar. Kamu akan kehilangan upahmu. Yang sepenuhnya. Kamu sendiri yang rugi. Coba saudara bayangkan ya. Orang ikut satu ajaran. Habis-habisan persembahan. Giat mati-matian. Besok sampai surga Tuhan mengatakan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Bayangkan. Dia berpuluh-puluh tahun. Ikut ajaran itu. Begitu giat. Begitu semangat. Begitu percaya. Begitu berkorban. Korban uang. Korban waktu. Korban tenaga. Korban pelayanan. Dia mempromosikan itu kemana-mana. Lalu begitu sampai di surga. Tuhan berkata. Sampai dalam penghakiman terakhir. Tuhan berkata. Aku tidak pernah mengenal kamu. Tuhan bilang. Jangan bilang kamu masuk surga. Pemimpinmu aja itu ada di dalam neraka. Kumpul sama Lucifer kok. Waduh. Saudara sekalian itu. Perasaannya gimana ya. Kalau kita mengalami itu. Saudara kita punya perasaan gimana. Saudara bayangkan. Saudara resiko itu begitu besar. Upamu yang sepenuhnya. Besok di dalam penghakiman terakhir. Upamu yang sepenuhnya. Itu sebabnya saudara kita mesti mempunyai satu perasaan belas kasihan. Kepada mereka yang mengikuti ajaran yang salah. Kita mesti mendoakan mereka. Kadang saudara di dalam zaman. Yang begitu maju seperti ini. Kita rasa semua teman lah. Semua teman. Ya dia Kristen juga. Ya terserah dia ke gereja mana. Ya terserah dia. Tapi saudara sadar bahwa dia mengikuti gereja yang salah. Ajaran yang salah. Saudara tidak kasihan sama dia. Besok sampai dalam penghakiman terakhir. Tuhan tidak kenal dia. Kita tidak rasa secara kalau orang bukan Kristen. Orang Islam, orang Hindu, orang Buddha. Kita injili dia. Ini kan orang Kristen juga. Dia ke gereja juga. Dia sebut nama Yesus juga. Dia juga pakai kalung salib secara-cara. Ajaran dia betul apa enggak? Ini ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Tetapi yang melangkah keluar dari situ. Tidak memiliki Allah. Jelas ya. Apa kerugiannya? Kamu tidak memiliki Allah. Kamu memiliki Allah kalau kamu mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tiga pasang. Ini gampangnya ya. Tiga pasang. Allah dan manusia sejati. Tuhan dan Juru Selamat. Mati dan bangkit. Ini paling gampang saudara. Tiga ini. Tiga pasang ini. Pertama, Allah sejati manusia sejati. Kedua, mati dan bangkit. Ketiga, Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita percaya Tuhan Yesus yang benar dengan benar, baru kita dibawa kepada Allah yang sejati. Tapi kalau doktrin kita keliru, serah. Tuhan Yesus mengatakan, kamu percaya salib. Dia percaya. Kok bisa masuk neraka? Yesus bilang, kamu percaya salib sebelah kiri. Kamu bukan percaya salib yang benar. Kamu percaya Yesus yang lain. Yesus Barabas, Yesus Justus. Bukan Yesus dari Nazaret. Disitu kita harus mengerti. Kamu tidak memiliki anak, tidak memiliki bapak. Kata Yohanes. Ini adalah kalimat yang dia ulang dari surat Yohanes. Surat pertama Yohanes. Barang siapa mengaku anak, dia memiliki bapak. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Hidup kekal. Jangan sembarangan dengan ajaran. Sekarang orang di dalam zaman postmodern ini, yang dilihat apa? Yang dilihat semua bukan ajaran. Tidak usah tak ajaran, benar buat apa. Yang penting komunitasnya baik, penuh dengan cinta kasih. Apalagi macam-macam. Surat perhatikan satu kalimat di bawah ini. Kebanyakan ajaran sesat, selalu bungkusan luarnya bagus. Surat disiplin, menang Saksiova, sudah bisa menang. Saya baca sendiri, Surat. Tahun berapa itu KKR di Stadion Senayan itu, Surat. Perintah dari Panitia tidak boleh buang sampah. Setelah KKR mereka selesai, kebaktian mereka selesai, Panitia tidak temukan satu sampah pun, tidak temukan satu tisu pun yang tinggal. Sangat disiplin. Coba gereja, suruh tidak terlambat. Bisa tidak? Sampai departemen ibadah muntah darah pun tetap saja terlambat, Surat. Ada sesuatu yang sangat menarik. Orang mengatakan, coba yuk lihat gereja mana yang disiplin kayak mereka. Mereka sangat disiplin. Oh kalau gitu masuk Saksiova. Percaya Yesus, tidak percaya Yesus bukan urusan. Yang penting disiplin. Yang penting apa? Nanti versi yang lain lagi. Komunitas lah versi yang disiplin. Macam-macam, Surat. Ajaran betul, benar betul. Barang siapa tidak tinggal dalam ajaran Kristus, dia tidak memiliki Allah. Ajaran itu sangat penting. Ajaran itu sangat penting, Surat. Jangan sampai, Surat sekalian, karena kita kepengen yang bungkusan luarnya. Kita lupa dalamnya. Paling bagus kalau dalam luarnya benar itu paling bagus. Tapi kadang-kadang orang sudah, udahlah. Kompromi. Ya dalamnya benar-benar penting. Yang penting luarnya bagus. Yang penting luarnya manis. Permen. Dalamnya racun. Kita mesti hati-hati, Surat sekalian. Kadang-kadang kita ngomong sama orang susah. Kenapa banyak orang kecewa kepada gereja. Banyak orang merasa ini kurang, itu kurang. Pendeta Agus Marjanto mengatakan begini kepada saya. Orang mengikuti gereja, tidak ada habisnya. Dia dulu dari gereja ajaran salah, dia pergi ke ajaran benar. Pertama kali dia datang karena dia tertarik ajarannya benar. Tapi setelah sekian tahun di gereja itu, dia sudah punya keinginan yang lain lagi. Tidak mau hanya ajaran benar. Dulu di gereja dia, korbannya kurang bagus. Dia tertarik kepada gereja ini karena korban bagus, maka dia pindah. Tapi setelah sekian tahun dia jadi jemaah di situ, dia sudah kepengen yang lain lagi. Tidak habis-habisnya. Tidak selesai-selesainya. Terus tidak habis-habisnya. Itu fakta. Itu fakta yang kita hadapi di dalam gereja. Ajarannya, Kristusnya benar apa enggak? Salibnya benar apa enggak? Jangan kita anggap remeh terhadap yang namanya ajaran. Yesus mengatakan memiliki anak, memiliki Bapak Yohanes. Setelah itu dari surat 1 Yohanes, pasal yang kelima. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang goes to far, yang jalan terlalu jauh keluar dari situ, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, dia memiliki Bapak dan anak. Ini yang paling sentral. Ayat 9 dari seluruh ayat ini. Terakhir, bagaimana sikapnya? Kita sudah mengerti identitas mereka? Kita sudah mengerti resikonya? Apa sikapnya? Sikapnya ayat 10 dan 11. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Barang siapa memberi persembahan kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Barang siapa menyebarkan kotbahnya, dia mendapat bagiannya dalam perbuatannya yang jahat. Sudah bisa teruskan sendiri. Jangan. Ini sangat bahaya. Sekalipun sudah ada banyak hal yang kelihatannya menarik. Oh, sudah selesai buat apa? Kita ke gereja. Ajarannya bagus, tapi dingin. Memang paling bagus kalau ajarannya bagus, komunitasnya hangat. Itu memang paling bagus. Tapi saudara harus mengerti, minimal itu adalah Yesusnya benar. Yesusnya salah, sisanya semua bagus. Itu seperti iklan sepeda motor itu. Saya enggak tahu pernah ceritanya apa enggak. Dijual sepeda motor murah, hanya 100 ribu. Wih, murah amat sepeda motornya. Lalu saudara keterangan di bawah tulisan kecil. Semuanya bunyi, kecuali klakson. Puter setir bunyi, bahannya bunyi, apapun bunyi saudara. Yang enggak bunyi cuma, yang harus bunyi enggak bunyi. Yang enggak bunyi, semua bunyi saudara. Semuanya saudara kelihatan bagus, tapi saudara krisisnya benar apa enggak? Itu menjadi tantangan, seserah sekalian yang dibicarakan oleh Yohanes. Tapi saudara kalau kita jadi jemaah di gereja-gereja rumah itu, Yohanes kamu sendiri aja datang 10 minggu sekali, terus kami enggak boleh terima pengkorba-pengkorba yang datang ke dalam tempat kita. Kamu aja datang lama begitu kok. Semua penjelasan itu saudara Yohanes enggak mau tahu. Kenapa dia katakan, ingat, kamu berbagian dalam kejahatan mereka. Kenapa sejarah Tuhan begitu keras bicara kepada mereka, jangan terima mereka, jangan berselamat dengan mereka. Simple. Kalau orang berkata yang jelek tentang diri kita, kita marah. Orang berkata yang jelek tentang Tuhan, kita diam-diam aja. Paulus berkata, terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain. Orang bicara yang jelek tentang kita, kita ngamuk. Itu fitnah. Kita tuntut ke pengadilan. Orang bicara yang salah tentang Tuhan, kita diam saja. Kita enggak mencintai Tuhan. Barang siapa mencintai Tuhan, dia harus menjaga ajaran Tuhan. Dia harus menjaga kehormatan Tuhan. Dia harus menjaga gereja Tuhan. Oh itu berat. Ini adalah tubuh Kristus. Kita enggak boleh sembarangan. Itu sebabnya konteks asli daripada dua Yohanes ini. secara sekalian adalah gereja rumah. Itu sebabnya Yohanes mau mengatakan apa? Kalau pengkotbah keliling itu datang sampai kepada kamu, penyesat itu jangan biarkan dia berkotbah. Jangan terima dia. Jangan memberi salam kepada dia. Kalau bahasa sekarang di media sosial, jangan, kalau kamu scroll, jangan biarkan berhenti video itu. dilewatin. Kalau kamu berhenti, kamu setuju ajaran dia. Kamu penasaran ya. Ajarannya apa sih? Kamu mau dengar dulu. Ajarannya betul apa? Anda betul. Kalau orang saksi Yohfa pergi ke rumahmu, kamu terima apa enggak? Kamu sendiri baca Alkitab, Senin Kami selalu ketemu dia, dia makan kamu. Ada pendeta suara, orang saksi Yohfa datang ke rumah dia. Bisa bicara-bicara? Silahkan duduk. Sudah duduk. Dari mana? Dari saksi Yohfa. Pendetanya ambil Alkitab. Ada Alkitab enggak? Ada. Buka Yohanes 1. Pendeta bilang, mari kita mulai baca Yohanes 1. Baca terus Yohanes 1, Yohanes 2. Tiap kali si orang saksi Yohfa menyelah, pendeta bilang, sabar dulu, kita baca dulu. Mungkin ya, pasal 6 orangnya sudah pulang. Tunggu-tunggu sampai pasal 21, sudah selesai-selesai, sudah pulang. Kita tidak bisa menangani mereka. Itu sebabnya Yohanes mengatakan, jangan terima. Jangan terima, sebab mereka ini bukan orang yang belum percaya, yang kita dekati untuk kita injili. Bukan beda. Mereka sudah tahu Yesus Tuhan, mereka tolak. Mereka sudah tahu ajaran yang benar, mereka tolak. Itu beda. Itu sebabnya, sebabnya Yohanes mau mengatakan, sebenarnya dalam pengertian yang lebih simpel, sebab Yohanes berkata, jangan sembarangan berikan mimbar. Tidak boleh sembarangan orang naik mimbar. Banyak aturan di GRI. Orang mau jadi liturgis, mesti dia wawancarai. Mesti ini, mesti itu. Ini pesan Yohanes. Jangan sembarangan orang boleh naik mimbar. Kalau tidak ada pengkotbah, kata Paulus, surat yang dikirim kepada jemaat Ephesus, bacakan juga kepada jemaat Laodikia. Sudah baca ini saja, jangan ada yang khotbah. Daripada sembarangan menjadi salah. Kenapa, saudara? Tidak boleh orang sembarangan naik mimbar. Karena di dalam seluruh gereja ini, yang berbicara selain pengkotbah, hanya liturgis. Song leader, saudara sekalian. Sebenarnya, tidak banyak bicara dia. Cuma latihan lagu, jelaskan lagu singkat. Yang bicara di dalam seluruh kebaktian itu, cuma dua orang. Serempaduan suara, bicara, tapi kata-katanya, ya kata-kata lagu. Pianis, organis, sudah bicara sama sekali. Sudah boleh sembarangan orang naik mimbar, kata Yohanes itu, kira-kira bahasa zaman sekarang. Sekalipun kamu tidak ada pengkotbah, sekalipun kamu tunggu pengkotbah lama, tunggu. Jangan sembarang orang naik mimbar. Maka saya selalu pesan kepada panitia, kalau seminar, tidak pernah boleh pertanyaan itu pakai mikrofon. Apalagi 500 ribu orang yang hadir. Kasih dia mikrofon, sama dengan kasih dia panggung. Itu kesalahan besar. Suruh dia tulis di pertanyaan. Kadang kayak gini, suara banyak yang tidak mengerti. Saya waktu di Malang, suara pimpin seminar di sekolah teologi, 250 yang hadir. Lalu suara sekalian waktu tanya jawab, suruh tulis kertas. Dua orang mormon, suara datang bicara sama panitia. Boleh enggak pertanyaan kami, kami sampaikan di atas mimbar. Panitia setuju. Panitia tanya saya, bagaimana Pak? Sudah bisa. Dia naik atas mimbar, dia menyesatkan seluruh orang yang hadir, dia mau tanggung dosanya. Saya bilang, enggak bisa. Suruh dia tulis. Terus ngotot, suara jadi debat, suara debat, karena panitianya setuju. Karena panitia, orang mau bicara, masak enggak boleh. Mau bicara, boleh. Tapi dia bukan orang, bukan panitia, bukan tuan rumah. Ini pengajar sesat. Begitu naik mimbar, saya langsung hantam dulu mormon. Mormon percaya ala Bapak, menikah dengan ibu sorgawi. Mormon percaya ala Bapak ada tubuh. Itu ajaran, bukan ajaran Alkitab. Sekarang dia mau minta naik atas mimbar. Tidak bisa. Orang mormonnya lagi duduk di bawah. Setelah saya ngomong itu, mereka pergi. Itu bahaya. Kita kadang enggak peka, surah kita kasih dia. Pertanyaan boleh enggak saya tanya? Surah lalu dia kasih dia mic, surah dia ngomong, surah siapa yang hentikan dia? Panitia bisa datang hentikan dia, kalau dia ngomong setengah jam, enggak mau berhenti? Surah mau tonjok dia. Kalau dia naik mimbar, enggak mau turun, lebih celaka enggak? Itu surah, itu bagi saya surah saat itu adalah satu peperangan rohani yang saya harus peka betul. Saya selisih sedikit surah sekalian, dosanya besar. Surah nego-nego-nego sampai dia bilang, saya minta bicara sepuluh kalimat. Saya bilang enggak bisa. Terakhir dia ngomong begini, boleh enggak satu kalimat saja, saya bilang tetap enggak bisa. Kalau satu kalimat dia naik, dia ngomong, saudara-saudara yang dikot, bahkan semua tadi tidak benar. Jangan percaya, bahaya enggak? Itu setan, surah. Tapi panitia polos-polos. Orang mau bicara ya boleh-boleh, silahkan, silahkan. Boleh sembarang orang naik mimbar. Itu sebabnya surah sekalian, kita mesti betul-betul ngatur. Itu surah mimbar, ini surah sesuatu yang sangat sakral. Satu lagi surah sekalian, kalau orang foto, berfoto surah, jangan orang naik mimbar. Kalau orang foto di gereja surah, kita kan enggak ada ya penutupnya. Tapi surah kalau pergi gereja-gereja di Eropa, itu kan dikasih tutup surah. Orang enggak boleh naik mimbar. Boleh enggak setelah kemaktian, ada yang foto-foto naik mimbar? Enggak boleh. Kenapa surah? Nanti dia sebarkan foto, saya berkotba di GR di Kebun Jeruk, celahkan enggak? Fotonya ada, belakangnya jelas kebun jeruk kok. Enggak boleh. Mimbar itu enggak boleh sembarang orang naik ke atas mimbar. Itu yang pesan daripada Yohanes. Surah perhatikan, terakhir, pesan ini bukan berarti Yohanes tidak ingin kita bergaul dengan orang. Beda. Orang belum percaya, kita bersahabat dengan dia, kita bergaul dengan dia supaya memenangkan jiwa dia. Beda, karena dia sudah jelas bukan orang percaya. Penyesat ini beda surah. Dia adalah serigala berbulu domba. Hanya kita orang Kristen tidak diajarkan. Bapak, Ibu, nanti setelah kebaktian, Departemen Pengembalaan sudah menyediakan pentungan di depan. Ambil satu orang satu, serbu saksi Yofa. Nah, itu enggak benar ya. Itu enggak benar. Kita enggak lakukan itu. Kita doakan mereka, kita minta ampun untuk mereka. Dan setelah kita menginjili mereka. Kalau kita mampu. Tapi kalau enggak, jangan setelah. Kalau setelah enggak, kurang baca Alkitab, kurang belajar Alkitab, jangan terima. Seperti saran Yohanes, dia datang ke rumahmu dari mana? Saya sisi opa, maaf ya. Atau setelah siapkan teraktat. Ini saya kasih buku, baca sendiri aja ya. Saya enggak bincang-bincang. Kenapa setelah? Karena serigala berbulu domba. Salah-salah kamu ditelan. Sama dia. Minggu depan, kita masuk kepada tiga Yohanes. Tiga Yohanes, secara kita akan khotbah sebanyak empat kali. Minggu depan kita akan mulai. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan pelihara kami dalam ajaran yang benar, di dalam segala daya tarik dunia dan ajaran yang palsu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan ampuni para penyesat yang berkeliling dunia untuk mengajarkan ajaran yang palsu. Berilah pertobatan kepada mereka sebelum murka Allah ditimpakan kepada mereka. Dan kami berdoa bagi orang-orang pilihan Tuhan di seluruh dunia, supaya Tuhan pelihara dari segala penyesatan yang menimpa mereka. Kami berdoa Tuhan juga supaya Tuhan pakai, khususnya kami di dalam gerakan reform Injili untuk berjuang membawa banyak orang Kristen kembali kepada ajaran yang benar. Supaya mereka memperoleh upah yang sepenuhnya. Yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. yang dikanun dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Minggu depan kita akan masuk kepada surat 3 Yohanes yang akan kita mulai dengan bagian yang pertama dengan satu tema yang sangat indah sekali. Sukacita terbesar, yaitu anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yaitu adalah bagian yang pertama. Setelah itu kita akan melewati 4 bagian. Dan bagian yang terakhir, nanti kita akan sambung dengan dua Yohanes bagian yang terakhir. Doa berlutut secara sekalian akan diadakan pada hari Sabtu depan ini, 6 Juli di gereja. Kami dengan rindu mengharapkan Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama untuk berdoa. Tahun 6 bulan lalu kita berdoa bagi pemerintahan, Tuhan pelihara negara kita, pemilu berlangsung dengan aman, tidak ada kesulitan. Sekarang kita akan berdoa lagi untuk hal yang lain. Setiap kali doa berlutut selalu pokok doanya berbeda. Kita berkumpul pada pukul 12.30, kita mulai berlutut. Bapak Ibu disarankan makan lebih dulu sebelum kita berlutut sampai pukul 16.30. Mari kita bergabung bersama-sama, teman-teman satu gereja untuk berlutut bersama-sama pada tanggal 6 Juli, Sabtu yang akan datang. Pre-marital counseling untuk pre-marital class, untuk pasangan yang akan menikah, saudara sekalian bisa memperhatikan, mendaftar ke GRI Pusat, digabungkan di GRI Pusat, terbuka untuk anggota maupun non-anggota. Saudara sekalian peneguhan nikah di GRI, hanya dilakukan untuk anggota, tetapi saudara sekalian yang non-anggota pun saudara dibuka kalau saudara mau belajar atau mungkin dalam persiapan dan sebagainya. Yang ingin belajar teologi reform bisa membaca buku Pengakuan Iman Westminster. Pengakuan Iman Westminster, saudara bisa pesan di kaunter buku di bawah atau juga belikan untuk orang-orang lain yang perlu belajar tentang teologi reform.